Lalu itu Pak Kan Ada hukuman lain Pak Misal denda Kan bisa yang lebih Mudah Untuk seorang Naik-naik Iya, iya, iya Oke, terima kasih Terus ini ya tadi yang nge-green ya Separa dati Sabar Berarti harap tumbuh Apa ya namanya ya Siapa tadi ya yang setuju Menana itu di penjara Mas Siapa tadi lupa Mas Bani Coba Mas Bani Jangan pergi dulu Kamu tetap loh yang setuju Oh iya Pak Ya, kenapa Alasannya Yang pertama Pak Iya Indonesia ini negara hukum ya Harus ada Ketegasan juga Pak Dan nanti kalau dibiarkan Merambut-merambut Pak Tega ya Udah gue Sebentar teman-teman yang lain Jadi memang mata kuliah ini Sengaja Sengaja Didesain agar Saling Jepat Tapi Jepatnya itu punya Punya dasar ya Dan kita 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 tidak perlu Ya kalau misalnya Kita pindahkan Tidak masalah Ini Pak Tadi alasan mencurikan Lapar ya Pak Karena kelaparan Ini siapa sih Alasannya Alasan mencurik Karena kelaparan kan Nah Dan masuk Kepenjara kan Dikasih makan Pak Di sana Ya itu masalah satunya juga Makasih Pak Kamu 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 Ini ya Mas Kamu pernah Ikut kuliah saya Belum sih Sebelumnya Gimana Pak Pernah ikut kuliah saya Belum sebelumnya Untuk materi Nenek-nenek ini Ya belum Pak Atau kamu punya Pacar di kelas lain ya Enggak Pak Saya enggak payu Pak Oke enggak apa-apa Itu pendapat saya sih Pak Itu pendapat saya Ya Ya terima kasih Mas Bani Ya Jadi gini teman-teman Ya Pak Saya tidak menyalahkan Yang sudah menjawab Di segeri Saya juga tidak menyalahkan Mas Hasbani Yang setuju Nenek itu di penjara Jadi gini In this lecturing Ya di mata kuliah ini tuh Kita Not only learning English Jadi bahasa Inggris itu It's only a bridge Jembatan aja Untuk kita berkomunikasi But not the most important But not the most important one Not the English one ya Bukan di bahasa Inggrisnya Itu yang paling penting Karena ini Mata kuliah umum ya MKU Mata kuliah umum Jadi saya harus bisa Mengembangkan Sikap kritisnya Mahasiswa Nah Salah satu Sikap kritis Mahasiswa itu Adalah mendengarkan Pendapat Yang berseberangan Dengan dirinya Jadi kalau nanti Kalian misalnya Jadi politikus Nia Itu Nggak mesti Yang diagung-agungkan Itu adalah Pemimpinnya Rivalnya tidak Itu bukan Jadi Katakan lagi Ini aja deh Musuh kita Atau orang yang kita Tidak suka itu Juga tidak selamanya Akan salah kepada kita ya Atau katakanlah Mantan lah ya Mantan itu ya Tidak selalunya jelek Bisa jadi Mantan itu Lebih baik dari kita Entah dia yang Mutusin Atau kita yang Mutusin Nah Kembali ke situ Kalau kalian Mau tahu pendapat Dari saya pribadi Saya Pendapatnya adalah Saya setuju Nenek itu di hukum Kenapa? Karena begini Ketika ada Excuse Ketika ada Excuse Ada Pengecualian Di dalam hukum Maka nanti Buntutnya panjang Banget For example Like this Yang namanya Deskripsi Mencuri adalah Mengambil Barang Yang bukan Miliknya Tanpa Seizin Nah ya Tanpa Ijin Apapun itu Barang apapun itu Ya Ada Salah satu Kata pujangga itu Yang boleh dijuri Itu hanya Hati Kalau barang-barang itu Nggak boleh Ya intinya Apapun itu Siapapun yang melakukan Entah itu Nenek yang umur 70 Entah yang Yang 80 Entah yang Umur 5 tahun Ya harus diproses Dengan hukum Nah Kenapa Kayak gitu Ya kalau enggak Nanti Akhirnya Banyak modus Yang Apa namanya Mengatasnamakan Nenek Mengatasnamakan Iba Itu mencuri Karena ini Padahal ada Motif lainnya Yang kita juga Nggak ngerti Ya tetap harus Di Apa Diproses Nah Terus ada pertanyaan Lepak itu Deneng Apa namanya Para koruptor Bermilyar-milyar Bertriliun-triliun Kenapa dia Semakan-akan Dipenjarannya Cuma sekian tahun Dan sebagainya Ya Yang pertama Karena mereka pinter Koruptor-koruptor Kita kan pinter-pinter Ya Terus yang keduanya Apa namanya Mereka bisa tenang Karena Itu Mereka ngerti Caranya main politik Dan mereka ngerti Caranya main hukum Nggak seperti Mbah-mbah yang tadi Itu kan Orang hati hukum Yang ngertinya Didakwa Ketuk palu Tiga bulan Ya Nah Si hakim Yang ketuk Palu tiga bulan Itu juga sampai menangis Kenapa menangis Ya karena Memang buktinya itu Mengarahkan Secara nyata Bahwa Mbah itu Nyolong Nggak bisa Dibenarkan Memang Nggak bisa Dibenarkan Di negara kita Atas Dasar ibadah Dan kasihan Itu memang Tidak bisa Dibenarkan Nah Kalau kalian Tanya Kepahannya Bila Tentu Pahannya Gimana Kalau yang Koruptor Koruptor Saya tidak Terlalu Paham Karena Saya sendiri Bukan orang hukum Jadi Mari kita Telah Bareng-bareng Sesuai Kebisaan Kita Jadi Kita Bahas Sesuai Dengan Kolektor Kita Tapi Ada Tapi Setelah Kalian Mendengarkan Ulasan Dari saya Terus Kemudian Kalian Tetap Disagree Itu Tidak Apa-apa Juga Karena Kapasitasnya Kalian itu Adalah Sebagai Manusia Yang Mempunyai Rasa Iba Kepada Mbak-mbak Tapi Kalian Perlu Berpikir Lebih Dalam Andaikan Itu Terjadi Nanti Apa Namanya Hukum Itu Ada Mencuri Sekian Sampai Sekian Sama Dengan Sekian Mencuri Sekian Karena Kelaparan Sama Dengan Sekian Ya Kalau Bisa Jadi Kalau Saya Mencuri Kelaparan Masuk Ke rumah Tidak ada Apa-apa Adanya Emas Emasnya Satu Batang Nah Kayak Gitu Kan Gimana Atau Misalnya Ada Anak-anak Anak Kecil Yang Masuk Ke rumah Tapi Sebelumnya Dia Di Apa Namanya Dia Diajari Nyuri Sama Orang Tuannya Nanti Ngambilnya Ini Ini Nah Kayak Gitu Kasihan Ya Kasihan Tapi Kita Perlu Berpikir Secara Mendalam Lagi Efek Dari Apapun Yang Kita Pikirkan Intinya Adalah Begini Kalian Sendiri Masuk Kampus Unuga Ini Kan Juga Pasti Sudah Apa Namanya Memikirkan Matang-matang Nanti Saya Ketika Sudah Masuk Unuga Nanti Ngapain Terus Kemudian Nanti Jadi Apa Semua itu Ada konsekuensinya Mungkin Mungkin Sama Ketika Kalian Memutuskan Tentang Memikir Sesuatu And Then You Decide Oke Saya Setuju Dengan Ini Maka Nantinya Akan Begini Jika Saya Tidak Setuju Dengan Ini Maka Nantinya Saya Akan Begini Nah Coba Bayangin Ya Tadi Mas Bani Bilang Lebih Baik Di Penjara Pak Iya Saya Juga Lebih Baik Dia Di Penjara Makannya Terjamin Dan Terhindar Dari Tetangga Yang Jahat Masa Iya Tetangganya Sendirinya Namanya Kayak Gitu Karena Kelaparan Diperkarakan Itu kan Sama Tetangga Yang Sangat Jahat Nah Kayak Gitu Kan Mendingan Dia Di Penjara Aja Nanti Di Penjara Kita Jengukin Kita Pastikan Baik-baik Saja Sehat Jadi Nggak Perlu Kerja Itu Si Nenek Ya Tinggal Menikmati Hari Itu Hanya Nanti Kalau Udah Bebas Baru Kita Bisa Salurkan Ke Panti Jompong Misalnya Lagian Juga Sampai Nyolong Itu kan Berarti Dia Nggak Punya Keluarga Nggak Punya Anak Nggak Punya Siapa-siapa Kan Melasih Banget Oke Begitu Ya Saya Mau Ngobrol Lagi Sama Mas Bani Mas Bani Open Mas Bani Apa Hilang Ya Mongi Dia Ya Pak Gimana Pak Saya mau Tanya nih Perasaannya Gimana Ketika Kamu Punyai Pendapat Yang Beja Sendiri Dengan Teman-teman Yang Lain Perasaannya Gimana Apa Apa Biasa Apa Memang Biasa Dibully Sama Teman-teman Apa Gimana Halo Tidak Tidak Sinyal Tidak Tidak Perasaan Gimana Ketika Kamu Beda Sendiri Sama Teman-teman Gimana Biasa Saja Apa Menurut Saya Itu Malah Menantang Apa Memang Kamu Sering Beda Di Kelas Ini Mungkin Oke Yang Yang Di Kelas Ini Biasa Apa Namanya Saya Bukan Mau Mendebatkan Tapi Coba Kamu Kamu Bilang Saya Yang Di Kelas Ini Yang Biasanya Enggak Apa Enggak Setuju Sama Pendapatmu Siapa Nggak ada Nggak ada Siapa Jarang Debat Juga Iya Iya Makasih Mas Bani Siapa Tanya Ke Ini Mas Fajrul Sama Mas Musli Hudin Iya Benar Ya Yang Buka Kamera Silahkan Mas Dua-duanya Open Mic Dua-duanya Open Mic Nah Pertanyaan Saya adalah Setelah Kalian Mendengarkan Ulasan Dari Saya Apakah Kalian Tetap Disagree Atau Berubah Agree Tetap Tetap Disagree Pak Oke Kenapa Mas Mas Soalnya Saya Belum Dapat Sumber Yang Jelas Dari Ahlinya Pak Ahlinya Siapa Ahlinya Hukum Hukum Jadi Paling Ntar Lihat Referensi Oke Oke Apa sih Miki Ngomong apa Terus Mas Mas Musli Hudin Apakah Kamu Tetap Disagree Atau Agree Kalau Saya Berubah Oh Berubah Jadi Superman Apa Ultraman Agree Pak Jadi Buaya Pak Buaya Darat Kenapa Berubah Kenapa Ya Karena Emang Tadi Dari Ulasan Bapak Indonesia Adalah Negara Hukum Dan Kalau Tidak Ditatakan Hukum Tersebut Akan Lebar Ke yang Tidak Tidak Kayak Kayak Apa Lebar Yang Tidak Oke Terima kasih Mas Musli Hudin Saya Tanya Ke Yang Cewek Ada 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 Yang Kelompokan Ini Siapa Ico 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 Nyuara Mbak We Ico Nyuara Nyuara Malah Iya Pak Kamu Setelah Mendengarkan Paparan Ini Kamu Kamu Tadi kan Baru Masuk Kamu Di segeri Apa Geri Berarti Ico Ico Baru Masuk Pak Betul Ngeti Ya Lanjut Disit Elsa Elsa Nur Fadriah Mbak Elsa Buka Suara Mbak Mbak Elsa Hilang Ya Iya Pak Kamu Tadi Milik Gere Apa Disegri Mbak Disegri Pak Nah Kemudian Setelah Mendengarkan Paparan Dari Saya Sama Mas Bani Kamu Mau Pindah Apa Enggak Enggak Kenapa Tetap Disegri Ya Alasannya Kenapa Ya Apa Sih Bersih Ini Ngerti Ya Kenapa Bentar Pak Oh Ya Googling Dulu Nggak Ada Di Googling Mbak Langsung Jawab Aja Ya Kan Anu Anu Sudah Tuhan Gitu Loh Anu Tega Tega Gitu Loh Di Penjara Juga Apa Hidupnya Kan Mungkin Sendirian Jadi Kasian Kalau Di Penjara Juga Itu Kan Nyurinya Nyurinya Singkong Jadi Nggak Terlalu Berat Kayak Nggak Yang Korupsi Gitu Kan Berat Pak Jadi Ya Kasian Pak Oke Mas Maulah Maulah Apa ini Maulah Harzaki Mau Nambahin Mas Kamu tadi Setuju Apa Nggak Saya Setuju Aja Pak Pertama Kamu Nggak Setuju Saya Saya Ini Baru Langsung Pak Ya Pak Sedikit Telat Tapi Saya Setuju Pak Kamu Setuju Dari Awal Iya Karena Karena Kan Negara Kan Negara Hukum Ini Pak Jadi Ya Sudah Apa Ya Peraturannya Nyolong Di penjara Ya Sudah Toh Juga Nenek Itu Mungkin Kalau Sudah Di penjara Mungkin Jadi Lebih Baik Jadi Apa Ya Terawat Juga Mas Eris Mau Ngomong Sesuatu Apa Mas Eris Cuman Yang Saya Nggak Nggak Suka Di Yang Saya Nggak Suka Itu Apa Ya Keadilan Keadilannya Kurang Keadilan Antara Hukuman Satu Sama Kasus Yang Lain Iya Oke Oke Terima Kasih Mas Molak Sama Sama Satu Lagi Dari Cewek Mbak Emi Nadia Mbak Emi Mbak Emi Mas Eris Kalau Mau Ngomong Sesuatu Ngomong Aja Nggak Bapak Silahkan Mbak Emi Tadi Agree Apa Disagree Disagree Pak Kenapa Sekarang Gimana Mau berubah Enggak Enggak Kenapa Tidak setuju Tetap Tidak setuju Karena Ya Karena Hukum Di Indonesia Itu Masih Belum Adil Ya Pak Maksudnya Dari Survey Itu Menunjukkan Kalau Hukum Itu Masih Masih Tumpul Ke bawah Tajam Ke atas Maksudnya Orang-orang Yang Kurang Mampu Itu Mesti Belum Mendapatkan Keadilan Sedangkan Orang-orang Kaya Atau Orang-orang Yang memiliki Banyak Harta Bisa Membeli Hukum Jadi Hukumnya Kurang Tegak Atau Kurang Adil Gayus Aja Di penjara Bisa Jalan-jalan Pak Ya Ya Ini Kayak Terima kasih Mbak Emi Ini sama Saya pernah Kena tilang Saya kena tilang Di jam tilangnya Selesai Kurang telur Ya Saya Kena tilang Di jam tilangnya Udah selesai Jadi Saya itu terakhiran Ibaratnya Kisih ya Jadi Saya tilang Gara-gara Lampunya Gak nyala Saya lupa Saya membawa STNK SIM dan sebagainya Semuanya membawalah ya Terus Orang-orang Yang di belakang Saya juga Gak nyalain Gak nyalain Lampu Tapi karena Polisinya Kesel Nilang Memang Cuman beberapa jam Sehingga Mereka yang di belakang Saya Yaudah Lolos-lolos Aja Nah Kemudian Saya Menghardik Oradil Ya Kayak Deng Pakai Ben Dilolos Nake Dicekeli Dan sebagainya Dan Polisinya Meneng Tok Orang Kepri Kepri Dari Disitu mungkin Juga Saya bilang Kalau misalnya Semua Hal Selalu Dibandingkan Kenapa Dia Deng Teng Gak Gitu Itu semacam Kita Membenarkan Atau Kayak Gini Saya Dosanya Sedikit Kenapa Saya Mendapatkan Ganjaran Falasan Atas Dosa Ini Terlalu Banyak Ya Intinya Begitulah Tapi Saya I'm Honored Saya Menghormati Apapun Keputusannya Karena Begini Di ilmu Debat Itu tidak Mencari Siapa yang Paling Hebat Tidak 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 Akan Menilai Siapa yang Paling Keren Tidak Tidak Jadi Siapa yang Berpikir Lebih Dalam Dengan Alasan Dengan Dasar Dan sebagainya Nah Itu yang Lebih Bener Berarti Apa yang Bener Bukan Siapa yang Benar Agak Susah Untuk Mengenerate Hal tersebut Jadi Ya Gini Aja Kita Sendiri Yang hidup Di Indonesia Ini Dengan Kebijakan Pemerintah Yang Sangat Tidak Stabil Kalau menurut Saya Kenapa Tidak Stabil Karena Aturan Itu Dibuat Untuk Masyarakat Yang Sangat Majemuk Untuk Masyarakat Yang So Many Culture So Many Identity Sehingga Tidak Menjadi Satu Satuan Kecuali Menjadi Satu Kesatuan Ini Orang Indonesia Semuanya Baik-baik Semuanya Tidak Ada Yang Pengen Korupsi Dengan Cara Ini Semuanya Enak-enak Nah Maka Peraturannya Itu Kayak Gitu Nah Tapi Karena Masyarakat Kita Masyarakat Majemuk Apalagi Indonesia Jangankan Indonesia In one family Di satu keluarga Aturan itu juga Macem-macem Dan Sangat Majemuk Intinya Kayak Gitu Jadi Kalau Misalnya Ngomongin Mana yang Paling Benar Mana yang Paling Benar Itu Bukan Mana yang Paling Benar Sebenarnya Mana yang Paling Berdasar Intinya Adalah When we speak When we speak We have Good Basic Punya Dasar Yang Bagus Punya Foundation Punya Pondasi Yang Oke Jadi Tidak Cuma Mohon maaf Ya Ya Kan Kasihan Sekarang Kayak gini Lah Itu Yang Koruptor Koruptor Deneng Ya Banyak Tapi Gak Di penjara Tapi Paling Di penjara Cuma Berapa Bulan Habis Itu Selesai Ini Cuma Kelaparan Aja Dikait Itu Jelas Salah Ya Itu Jelas Salah Harusnya Yang Disegri Gimana Mungkin Saya Bisa Ngasih Pendapat Yang Disegri Yang Pertama Oke Maybe Akan Lebih Aman Ketika Di penjara Karena Terhindar Dari Tetangga Tetangga Yang Tidak Baik Tapi Yang Namanya Beradaptasi Dengan Lingkungan Baru Kan Juga Perlu Waktu Nah Nanti Kalau Tidak Bisa Beradaptasi Dan Akhirnya Si nenek Di Penjara Ternyata Sakit Gimana Nah Ya Mungkin Ada yang Ngurus Ketika Sakit Tapi Kalau Misalnya Yang Sakit Tambah 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 Parah Tambah Parah Nanti Jadinya Bagaimana Nah Mungkin Itu yang Dari Disegeri Yang Keduanya Tetangganya Yang Tidak Baikan Itu Yang Punya Lahan Itu Satu Tetangga Yang Lainnya Kan Masih Oke Nah Itu Kalian Utarakan Seperti itu Apa Iya Semua Tetangganya Nah Terus Berikutnya Apa Tidak Ada Penangguhan Apa Tidak Ada Penangguhan Apa Namanya Tidak Ada Penangguhan Penjara Hukuman Misalnya Yang penting Wajib Lapor Kan Ada Tahanan Kota Tahanan Kabupaten Tahanan Kecamatan Jadi Tidak Perlu Dilangsungkan Ke penjaraan Itu yang Disegeri Harusnya Gitu Nah Kalau Misalnya Kalian Ketilang Kemudian Kayak Saya Kemudian Belakangnya Saya Tidak Ketilang Gara Gara Sama Tidak Menyalakan Lampu Ya Itu Tidak Akan Digobri Sama Sama Polisi Ya Udah Ya Karena Memang Mereka Punya Surat Tugas Untuk Mengadakan Tilangan Selama Mungkin Dua Tiga Jam Ketika Udah Selesai Ya Sudah Yang Berikutnya Itu Udah Bukan Urusannya Lagi Nah Sama Kayak Ini Nah Intinya Teman-teman Adalah Please Look For Cari Dan Pikirkan Dengan Baik Ketika Kalian Memutuskan Yes Or No Agree Or Disagree Itu Latihan Untuk Berpikir Lebih Dalam Tentang Efek Yang Nanti Ditimbulkan Nah Kalau Tadi Ada Yang Dibilang Kasian Lapak Lagian Harga Apa Namanya Lagian Harga Ketela Berapa Palingan Juga Sesabutan Ketela Juga Nggak Nampai 10 Ribu Masa Iya Harus Di Hukum Tiga Bulan Nah Kalau Kalian Memakai Itu Baper-baperan Di pengadilan Itu Automatically Kalian Kalah Jadi Harus Berpikir Secara Dalam Sehingga Memberikan Kontribusi Pemikiran Yang Oke Nah Sampai Sini Understand Semuanya Paham Halo 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 Iya Pak Tapi ya Tapi gini Saya Tidak Saya Tidak Menyuruh Kalian Untuk Setuju Sama Kayak Saya Tetap Kalian Yang Mau Disegri Tetap Disegri Boleh Tapi Harus Berpikir Lebih Dalam Lagi Kenapa Agar Apa Namanya Agar Yang Disegri Itu Bisa Diterima Itu Bagaimana Ya Berarti Pengolahan Katanya Harus Lebih Dalam Nah Ketika Lebih Dalam That Is That You You Have More Thinking Punya Pemikiran Yang Lebih Lebih Daripada Yang Lain Nah Saya Maksakan Mau Agree Boleh Mau Disegri Boleh Mau Berubah Dari Agree Ke Disegri Atau Sebaliknya Juga Boleh Oke Sekarang Saya Saya Mau Share Screen Tereret 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 Share Screen Nah Terakhir Pembahasan Kita Adalah Kalian Tuliskan Apa Namanya Materi Bukan materi Si Kalian Menuliskan Tentang Judul Isu Kemudian Pro Text Pro Tapi Unfortunately Sayang Banget Ini Banyak Yang Salah Nah Saya Mau Ini In Lagi Biar Bener Terakhir Adalah Tentang Death Penalty Tentang Hukuman Mas Mas Perhatikan Saya Baik Baik Biar Tidak Salah Judulnya Death Penalty Kalian Sudah Memberikan Judul Ada Death Penalty For Koruptor Ada Death Penalty Yang Lain Lain Nah Teman-teman Disitu Sebagai Penulis Penulis Text Diskusi Text Diskusi Itu Adalah Text Yang Menyajikan Pro Contra Yang Menyajikan Perbedaan Pandangan Yang Ada Di Masyarakat Yang Menjadi Polemik Pemikiran Nah Kemudian Dari Hasil Pemikiran Ini Tentunya Beda-beda Makanya Ditulislah Judul Kemudian Isu Nah Isu Itu Isinya Adalah Pengenalan Polemik Itu Apa Misalnya Polemik Nya Pro Contra Hukuman Mati Atau Death Penalty Nah Kalian Utarakan Ini Saya Lagi Ngarin Saya Saya Berikan Apa Namanya Contoh Tapi Bukan Death Penalty Saya Berikan Contoh Tapi Bukan Death Penalty Nanti Nanti Kalian Tapi Isinya Tetap Dead Penalty Perhatikan Dengan Baik Saya Share Screen Ini Selesai Maka Kuliah Kita Selesai Sudah Bisa Dilihat Teman-teman Semuanya Belum Mohon Suaranya Sudah Bisa Dilihat Materinya Sudah Sudah Bisa Dilihat Oke Thank you Nah Saya Berikan Contoh Video Games Tapi Nanti Kalian Tetap Nulisnya Adalah Tentang Death Penalty Kebetulan Kelas Ini Itu Death Penalty I Have Some Classes With Different Topic Jadi Ada Yang Ada Kelas Yang Topiknya Video Games Ada Yang Kelas Yang Topiknya Itu Ini Kayak Kalian Death Penalty Ada Juga Yang Lain-lainnya Nah Kenapa Dibuat Beda Agar Nanti Produksinya Beda Oke Kita Lanjut Aja Jadi Video Games Ini Menjadi Title Video Games Title Kalau Maksudnya Mau Ditambahin Video Games Good Or No Begini Boleh Bagus Atau Tidak Nah Kalau Nanti Kalian Di Death Penalty Death Penalty Agree Or Disagree Ya Gitu Ya Boleh Atau Judulnya Death Penalty Aja Ya Boleh Ada Yang Lain Juga Death Penalty For Kultor Dan Lain Sebagainya Nah Di Judul Ini Judulnya Harus Ada Judul Yang Judulnya Itu Menjadi Perdebatan Menjadi Pemik Saya ulang Lagi Ini materinya Agar Kalian Bisa Memahami Dengan Baik Yang Judul Nggak Boleh Itu Gimana Judul Nggak Boleh Itu Kayak Gini Ini Nggak Boleh Keuntungan Bermain Game Online Judul Seperti Ini Nggak Boleh Kenapa Nggak Boleh Ya Karena Judulnya Saja Ini Tidak Mendebatkan Sesuatu Sudah Jelas Judulnya Keuntungan Bermain Game Online Berarti Nanti Kalimat Kalimat Pro Semua Ini Nggak Boleh Terus Yang Boleh Itu Adalah Yang Judul Judul Itu Kejebatan Misalnya Video Game 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 Good Or not Jelas Misalnya Lagi Abortion Itu Masih Jadi Dilema Jadi Orang Itu Boleh Aborsi Atau Tidak Itu Banyak Banget Al-Saya Karena Aborsi Itu Walaupun Ya Oke Kita Kita Hidup Di Zaman Yang Serba Serba Rusak Intinya Jadi Kalian Selamat Banyak Banyak Pemaja Yang Pacaran Keterlaluan Lewat Batas Sehingga Sampai Hamil Dan Kemudian Akhirnya Aborsi Kenapa Karena Juga Mentalnya Si Pemuan Belum Siap Laki Lakinya Nggak Mau Tahun Jawab Kenapa Ya Karena Belum Siap Juga Jadi Ada Aborsi Nah Ini Aborsi Masih Jadi Polemik Di Negara Kita Sudah Gitu Ada Juga Wedding Nah Misalnya Katakanlah Gay Wedding Atau Misalnya Lesbian Wedding Dan Sebagainya Ini Masih Menjadi Polemik Nah Kalau Ngomongin Kayak Gini Terus Kemudian Kalian Disitu Membawa Sesuatu Yang Tidak Bisa Didebatkan Lagi Itu Contohnya Yang Tidak Bisa Didebatkan Adalah Tuhan Itu Tidak Bisa Didebatkan Terus Misalnya Lagi Holy Quran Atau Holy Book Itu Juga Tidak Bisa Didebatkan Itu Tidak Perlu Jadi Intinya Kita Menuliskan Judit Yang Bisa Didebatkan Nah Oke Sampai Sini Ada yang Tanya Tidak Lanjut Para Gerah Pertama Ini Namanya Paragraf Isu Paragraf Pertama Ini Namanya Paragraf Isu Di Paragraf Isu Ini Isinya Apa Ulasan Singkat Di Paragraf Ini Adalah Ulasan Singkat Yang Mana Harus Mengantarkan Pembaca Mengetahui Polemik Yang Terjadi Nah Misalnya Kayak Gini Ulasan Ulasan Singkatnya Mengantarkan Bahasa Pembaca Polemik Yang Terjadi Sehingga Menjadi Pro Pondra Sekarang Ini Industri Game Berkembang Sangat Cepat Menjadi Industri Bermilyar Milyar Video game Telah menjadi Bagian Penting Tidak Hanya Untuk Kehidupan Anak-anak Tapi Juga Orang Dewasa Orang Dewasa Masih Senang Main Game Nevertheless Meskipun Begitu There is An Argument Whether Ada Pendapat Yang Ngomongin Apakah Video game Membawa Pengaruh Yang Baik Atau Buruk Pada Anak-anak Ketika Ngomongin Orang Dewasa Beberapa Sudah Bisa Mengatur Apa Namanya Ritme Untuk Bermain Anak-anak Durduran Misalnya Seperti Itu Nah Ini Di Isu Ini Sekali lagi Baru Mengantarkan Pembaca Untuk Mengetahui Polemiknya Polemiknya Apa Polemiknya Video games Nah Untuk Mengetahui Sehingga Terjadi Pro-contra Nah Ini Pro-contra Di Sini Nah Seperti Ini Oke Sampai Isu Ada Pertanyaan Tidak Lanjut Kemudian Paragraf yang Kedua Ini Namanya Supporting Supporting Point Atau Biasa Ngomongin Pro Nah Di Supporting Point Ini Kalian Tuliskan Hal 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 Yang Menyebutkan Bahwa Video games Itu Baik Nah Disini Nulis Secara Detail Kalau Tadi Disini Ini Hanya Ngomongin Dikit Aja ya Hanya Membuka Saja Tapi Kalau Disini Ngomongin Secara Detail Supporting Points Orang-orang Yang Mempunyai Argumen Pro Mengklaim Bahwa Video game Memberikan Banyak Keuntungan Bermain Video game Adalah Cara Terbaik Untuk Mengusir Kebosanan Nah Kebosanan Ini Bisa Merefresh Children's Mind After Tiring School Day Bisa Merefresh Setelah Seharian Sekolah Sampai Apalagi They also Argue Mereka Juga Berpendapat Bahwa Video games Can Trigger Children To Be More Effect Kreatif Menjadi Lebih Kreatif Karena Game Menyediakan Challenging Untuk Menang In other Words They Believe Video games Can Actually Sharpen A Human Sprint Bisa Mempertajam Otak Manusia Nah Seperti Itu Ya Oke Lanjut Ini Gak ada yang Tanya Ya Jadi Disini Kalian Jelaskan Secara Detail Tapi Ingat Ini Bukan Based On Sendiri Ya Kalaupun Berdasarkan Pemikiran Sendiri Ya Tetap Harus Memberikan Alasan Alasan Yang Kuat Agar Pro Ini Menang Ya Nah Selanjutnya Kalau Udah Sampai Sini Lanjut Ke Bagian Ketiga Di Bagian Ketiga Ini Kita Bahas Contrasting Point Nah Contrasting Point Ini adalah Poin Poin Kontra Kalau Tadi Ngomongin Bagusnya Video game Sekarang Ngomongin Gak Bagusnya Video game Conversely Some people Believe Video game Make Children Lazy Nah Bikin Malas They argue That playing Video game Addictive Addictive Canduan As a consequence Most of children Prefer playing Video game To studying Nah Kecanduan Lagi Lebih Suka Main Daripada Belajar The children Find it too hard Concentrate Susah Konsentrasi Jadi Susah Konsentrasi Ini Karena Keseringan Main Game Ada yang Bilang Susah Konsentrasi Sudah Bisa Disebabkan Karena Kakean Micin Bener Setuju Apa Enggak Ini Saya Tidak Ya Susah Konsentrasi Itu Adalah Karena Oke Lanjut Nah Terus Disini In fact Ini sudah In fact There are also Some children Who skip Their Extrapukuler Nah Ada juga Yang Men skip Extrapukuler Jadi Enggak Curukuler Karena Main Game Aja Karena In In addition Tambahannya Ada juga Yang Too much Violence Ada yang Kebanyakan Kerasan Kalau Misalnya Main Game Tembak Tembakan Mati 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 Two years Two years ago Dua tahun Dua tahun Yang Lalu Di Amerika For example A student Shoot his teacher Dan Anak Anak Didik Yang Menembak Gurunya Dan Beberapa Temennya Guru Sama Beberapa Temennya Ditembak Koran Berkata Bahwa Anak Anak Laki Ini Sangat Terpengaruhi Terdalam Lek Aksi Yang Ada Di Video Games Yang Dia Biasa Mainkan Nah Temen-temen Makanya Tulisan Tekst Diskusi Ini Yang Sampai Hari Ini Dan Nanti Sampai UTS Keluar Itu Adalah Yang Pertama Judul Atau Title Terus Yang Keduanya Adalah Isu Terus Yang Ketiganya Adalah Supporting Point Atau Kalimat Pro Dan Yang Terakhir Contrasting Point Oke Sekarang Tugasnya Perhatikan Temen-temen Tugasnya Jadi Kayak Gini Kelihatan Enggak Ini Contohnya Dari Emi Nadia Mbak Emi Kelihat Kelihat Punyamu Kelihat Kelihat Jelas Ya Nah Nanti Tugasnya Adalah Kayak Gini Karena Temen-temen Sudah Menuliskan Contohnya Emi Nadia Penalty For Sex Offenders Sex Harassment Is No Common For Young Children And Adult So That The Punishment Should Be Impress Even More Namely By Executing The Person To Death By Punishing Death People Will Feel Afraid Can Be Use As Lesson For Others Reducing Cases Of Sexual Harassment Nah Ini Pro Pro Ketika Hukuman Mati Untuk Sex Offenders Mbak Emi Nanti Menuliskan Yang Contra Text Contra Text Jenengan Tidak Setuju Bukan Jenengan Tidak Setuju Bukan Jadi Gini Teman Teman Tulisan Ini Tidak Berdasarkan Kalian Tidak Tapi Berdasarkan Apa Namanya Orang Orang Biasanya Seperti Apa Atau Berdasarkan Dengan Temuan Atau Misalnya Sumber Referensi Dan sebagainya Ini Kalau Misalnya Terusin Yang Contra Itu Bisa Jadi That penalty Is not Good For Some People For Some People Disagree Atau Say That The penalty For Sex Offenders Is Not Necessary Tidak Diperlukan Ya Kenapa Karena Bisa Ditreatment Misalnya Bisa Ditreatment Terus Kemudian Juga Apa Namanya Bisa Mendapatkan Penanganan Penanganan Yang Sehingga Tidak Perlu Dihukum Mati Dan Sebagainya Nah Itu Yang Di Kontra Teksnya Contoh Lagi Misalnya Ini Nah Ini Malah Ada Yang Sudah Ada Muhammad Dias Mereza Ada Mas Dias Halo Mas Dias Buka Suara Halo Halo Bandung Ada Dias Nah Ini Dias Sudah Sudah Semuanya Titlenya The Dead Penalty For Drug Offenders Sama Sama Oke Nah Nanti Intinya Kayak Gini Jadi Kalian Membuat Kontranya Apa Kalimat Kontranya Apa Karena Kemarin Kan Kita Baru Nyampe Ke Sampai Pro Oke Saya Stop Nah Oke Teman-teman Ada Pertanyaan Dulu Jadi Kalau Misalnya Saya Buka Ke WH Ke Whatsapp Jadi Nanti Kayak Gini Ya Maaf Disini Berisik Pak Lewat Chat Oh Ya Silahkan Luas Tanya Boleh Ya Silahkan Maaf Pak Saya Belum Di Absen Emang Belum Absen Silahkan Tadi Mau Tanya Gimana Mau Tanya Tapi Lewat Chat Pak Disini Sedang Berisik Ya Sudah Silahkan Segera Sudah Pak Sudah Ditulis Dicet Zoom Apa Dicet WA Saya Dicet Zoom Dicet Zoom Iya Oh Yang Atasnya Ya Apakah Saat Menulis Isu Itu Diambil Dari Isu Yang Memang Sudah Ada Di Publik Atau Membuat Isu Dari Opini Sendiri Boleh Gabungan Juga Boleh Gabungan Jiri Sendiri Sama Opini Publik Juga Boleh Tapi Yang Penting Adalah Apa Namanya Lengkap Jadi Gak Gak Satu Talk Misalnya Kayak Gini Namanya Isu Mengantarkan Mengantarkan Pembaca Untuk Masuk Ke Pro Dan Kontra Disitu Sudah Ada Pro Kontra Tapi Hanya Sekilas Kayak Kalau Sinetron Itu Film Itu Ada Apa Itu Yang Cuma Palingan Berapa Menit Itu Apa Namanya Ada Yang Bisa Menolongin Saya Trailer Trailer Nah Isu Itu Sebenarnya Kayak Trailer Jadi Merujuk Agar Pembaca Itu Ngerti Oh Ini Lagi Ngomongin Pro Kontranya Ini Nah Baru Nanti Masuk Nah Saya Sudah Tuliskan Di Apa Namanya Di WA Group Kayak Gitu Nanti Nanti Saya Ambil Presensi Dari Situ Sama Saya Screenshot Ini Oke Batas Waktunya Gimana Pak Ya Segera Batas Waktunya Adalah Sampai Jam Ya Kita Jamnya Kita Sampai Jam 12.50 Bo Sampai Jam 1 Sekarang Pak Belum Dikarap Sekarang Ya Sekarang Nanti Nanti Kalau Digarap Nanti Nanti Akhirnya Tidak Tergarap Dengan Siap Pak Oke Sebentar Saya Presensi Ini dulu Siakat dulu Anu Korlas Siapa Korlas Halo Korlas Halo Mas Pak 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 Plas Ya Nanti Ini Di Absen Total Pesertanya Ada 24 Berarti Karena Saya Ada 2 Total Pesertanya 24 Dan Materinya Adalah Ini Ya Contrasting Point Of The Isu Contrasting Point Of The Isu Baik Gitu Oke 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 Pak Nah Saya Sebentar Saya Langsung Ternyata Lama Juga Jadi Gini Aja Teman Teman Ini Saya Screenshot Nanti Saya Yang Send 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 Aja Sebentar Jangan Keluar Dulu Saya Ngeshot Dulu Sementer Ternyata Sementer Ternyata 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 Bentar. Oke. Oke, saya sudah ngasih rinsut. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, langsung dikerjakan aja ya. Jadi you write about the contrast point of the issue. Caranya nanti seperti itu. Nanti biar saya bisa mengurutkan. Ya, absensinya ada di saya aja. Nanti saya yang absensi sendiri. Disiakan. Oke, thank you so much. Let's say Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu jam 1 ya. Nanti kalau nanti-nanti orang burung yang boleh ngarap nanti, Ben. Terima kasih.